Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya, oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman, semuanya kali ini saya berada di Sikumpul Kalibening, depannya di depan PKO Muhammadiyah, jalan Kalibening. Halo teman-teman, ini saya mereview jalanan dari Sikumpul menuju Sita Kangen, yang kondisinya masih parah, dan ini banyak lubang, berharap ada perhatian yang khusus dari pemerintah desa setempat ya, biar jalanan di sini jadi lebih nyaman untuk dilewati, teman-teman. Ya, ini adalah jalanan antar desa di Kecamatan Kalibening ya, ini sampai di Perempatan Tugu Muda ya, ke kanan ke Kalibening, ke pasar, kiri ke Bedana, dan terus ke Sita Kangen. Ya, jadi, ini jalan Benurutco, yang ternyata di sini memang masih banyak sawah ya, walaupun di perbukitan, tetapi di sini masih banyak sawah, dan masih sangat luas ya. Ya, ini adalah Kali Sindu, yang selalu viral, karena selalu terkenang ketika hujan depan, dan selalu membawa lumpur yang bebal ya, dari sini, dan ini masih di Sikumpul, Jadi, ini adalah jalanan antar desa di Kecamatan Kalibening, yang masih perlu perhatian ya, teman-teman. Kita menuju ke desa Sita Kangen. Ya, inilah potret pemukiman atau kampung di Kalibening, yang secara alam ini asli banget ya, karena di Kecamatan Koyah Bukit-bukitnya. Oke, terus lanjut. Dan, sebentar lagi kita masuk di batas desa. Ya, ini dia batas desa. Ini masuk desa Sita Kangen, yang berada di sebelah timur Kalibening ya. Desa yang bersahaja, dan sejuk ya tentunya, karena kan memang berada di ketinggian, dan ini di antara perbukitan ya, sehingga kadang kalau hujan lebat, ini bisa tertutup kaput di sini ya, teman-teman. Nah, ini dia potret jalanan, yang masih banyak lubang-lubang, yang ada di Banjarnegara pada umumnya. Mudah-mudahan ada perhatian yang khusus dari pemerintah, dari tingkat desa maupun dari kota ya, sehingga jalanan akan lebih enak di selanjutnya. Oke, ini sampai di perompatan klasik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.